Halo teman-teman ku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel youtube Mutiara Bailu Salam Dika, teman-teman ku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-teman ku semua kabarnya sehat ya Aku mau masak jengkol balado Enak banget dan Jengkol itu bener-bener kualitasnya super banget guys Karena memang bener-bener lagi musim di Thailand ini gitu loh Jadi yaudah yuk tanpa menunggu lama Kita langsung lihat proses masaknya ke dapur Dan kali ini aku mau masak jengkol balado Bakwan sayur Sayurnya ser kangkung Udah itu aja, kayaknya enak banget Sacet-sacet, mantul guys Guys, ini jengkol yang aku tadi beli di pasar yang aku bilang tuh gede-gede Aduh guys, ini tuh gede-gede banget Parah guys Tuh Segenggaman aku Di Indonesia aku gak pernah lihat jengkol selebar ini segede ini Ini kalau lihat di kamera mungkin agak kecil atau bagaimana Pokoknya ini aslinya gede banget Gila, ini belum digetak ya kan Belum dibelah dua juga sama aku Ini jengkolnya aku rebus Jadi aku ngerebus jengkol itu cukup Aku belah dua, ini pertama Ya kan Abis itu aku rebus di air itu Pakai daun salam, daun jeruk Udah itu aja guys ya Oke yang pertama aku mau masak Nasi dulu pastinya ya guys Pakai basmati rice Ini paling cocok banget sama jengkol balado Karena nasinya itu pisah-pisah dan panjang-panjang Jadi bikin makan jengkol itu makin lahap Oke, satu cup Guys, ini aku mau persiapin untuk bikin bakuan sayurnya dulu ya Daun bawang Tepung bakuan crispy guys Dari Kobe Tinggal kasih garam sedikit kalau aku guys Biar Saya lebih asin gitu Masuk Nah guys, ini jengkolnya udah aku rebus, udah mateng Tinggal kita bilas Dan ambil kulitnya buang Guys, ini aku mau potong ininya dulu ya Buat bikin kangkung ya Nah kalau aku bawang putihnya aku geprek aja Udah Nggak perlu dikincang Ini bikin tambah enak Nah guys, sekarang kita siap untuk menggoreng jengkolnya Nah ini jengkolnya wajib dikasih air Kalau habis digoreng ya guys Ini trik dari mamaku Karena biar jengkolnya itu nggak fisut Dan Gampang untuk digetok tuh jadinya kenyal gitu loh Nggak kaku Tuh jengkolnya Gitu guys Nah temen-temen, ini jengkolnya mau aku geprek dulu ya Tuh, kenyal Buh, lebarnya Hmm, lebar banget Nih, kualitas bangkok Memang nggak diragukan lagi Wuhui Oke guys, sekarang aku mau goreng sambalnya Sambalnya aku udah nyetok ya Nih sambal stok aku Oke guys Kalau udah kayak gini tinggal dimasukin aja Jengkol Oke guys Sekarang aku mau masak Kangkungnya Biar mantul guys Tengajib 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 Soy sauce Air Tutup air dulu Sampai jumpa nyala nyala karena kita haus minum ya Canggu ya Oh enggak maaf Alhamdulillah guys lapar sekali hari ini guys ini dia bakwannya ini emang rada gosok kenapa karena suami aku tuh suka guys bakwan yang crunchy katanya jadi emang setengah gosong ini jadi jangan maklum aja ini request terus ini kangkung ya guys kangkung Tocok jengkel balado Oh my god Wow seksi sekali dia ya Hai mari makan semuanya main buka puasa samiku selamat berbuka Oh langsung langsung Hai hmm kenyal perfect aduh ngences banget banget sayangku yeey jengkolnya dipilihin guys sama suamiku mana pilihin dipasar bayi lumili no maksudnya ini sekarang jengkolnya tuh lagi dibarisin lagi dirapihin Wow pesta jengkol guys suamiku besok masih walk from home jadi oke oke that's why nggak komplain Adara is ga mungkin loh ya Cangku Hai sekarang Cangku mantul wih cabai dipilihin juga ini udah bayi lu udah setelah lu ini udah di hai 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 sekarang aku guys pilihin jengkol jengkolnya ini sayangku ya gede-gede banget ya sayangku indogada selamat makan sayangku enjoy ya sayangku indogada jengkol kaino nggak ada jengkol kayak gini gak pernah lihat walaupun ada jengkol indog yang gede tapi nggak segede ini nggak selebar ini ini wow wih nasi ku ketutupan jengkol hmm ketutupan sayangku hmm bakwan nah wah tambah jengkol jengkol sambal Oh sambal uh sayurnya masih seger enggak mau cabe perfect ini juga apanya bakwan oke selamat makan semuanya bismillah hmm bakwan yang kerenci enak banget ya langsung jengkol makan pakai nasi tanpa nasi harusnya gitu lah udah langsung guys tanpa nasi ikutin kata suami hmm hmm love you guys speechless enak banget asli ngabang demi Allah ini rasulullah favorit banget jengkol perfect banget nggak bisa komen lihat nih guys kayak gini-gini ke dimana ada hmm hmm indogada never pernah makan kayak gini disini doang Thailand hmm mewah ikutan hai 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 bye udah penuh hai 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 joe-jonya banget yang kok enak ya kita milih emang di pasar ini kalau jengkol aduh gede-gede ada yang matang bukan ada muda bukan cablay 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 anak baru gede cablay anak baru gede anak baru gede itu abg cablay maksudnya cablay maksudnya cewek hot sayur di bawah jengkol bayu udah minum banyak karena puasa kan minum terus gimana jengki gimana jengki kenyal banget siwi meler bukan meler loh ini jadi siwi kan sop itu meler jengkolnya gak ada obat di hidup aku aku makan jengkol terenak di Thailand guys di jualan wih lahirnya indor tapi enakan makan jengkol di Thailand ternyata jengkol bangkok mantap enak patah juga disini gede-gede ya enak bakwanya nambah sayurnya nambah sayurnya nambah ini semua jengkol udah masak enggak masih ada sebanyak don't worry sayangku no bailu nanya wow yang sini mau nambah jengkol juga deh enggak mau rugi enggak mau rugi masa mau untuk sayangku itu ini pasti sisa satu kan 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 ya Allah enak banget kalau jengkol sama ayam Suti pilih apa? jengkol udang dan jengkol susah karena Suti sekarang suka banget udang perut penuh banget tidak mau pecah susah banget susah banget jengkol apa susah? bangun dari sini tidak usah, santai saja nasi basmati aduh pisah-pisah panjang-panjang kenapa? tambah lagi jangan terlalu tambah nanti Bailu malam kasian kenapa? biarkan sebulan kuasa makan dikit baunya sama beter makan banyak makan dikit gak banyak bau no bau karena agak sering makan dikit kalau makan banyak sering gitu enggak bisa enggak bisa sayangku kalau sayangku bilang suruh batasin atau stop no no i cannot hear you udah habisin cenggu semua enggak bisa juga tapi tuh kayak waktu Bailu makan banyak banget Bailu pernah habis 25 pisis jengkol jengkol petes 100 biji 100 biji petes jengkol 25 pisis parah guys dulu Bailu tuh gendutnya ayam full ayam 2 pernah makan 2 ekor ayam 2 ekor ayam tambah udang tambah nasi itu pas kondisi stress guys lagi gila begitu tuh 2 ekor ayam oh no one percaya 2 ekor ayam 2 ekor gila sayangku sayuran seti kenyang seti terlalu fokus jengkol that's why Bailu selalu bilang only one no sayangku karena Indonesia gak bisa makan jengkol doang sama nasi harus ada sayur some people juga harus ada gorengan tapi sayangku paham kan kita berdua doang dan Bailu makan dikit banget sun no meaning ikut Indonesia masak itu beda-beda cuman masak dikit banget karena istimu orang Indonesia jadi suatu kalau makan jengkol sama sayur doang tuh kayak sayurnya kok gak ada walaupun jengkol ini kategorinya sayur tapi gitu guys kalau Bailu itu penikmat satu makanan jadi kalau sama jengkol udah nasi aja apa sih tiga empat lima tapi aku gak biasa guys gitu tapi kalau ada banyak orang empat lima orang is oke bisa dihabis kayak gini ini apa tuh ini cahayaan ku seti tetap merasa kurang kalau gak ada yang hijau-hijau mindsetnya walaupun ini kategori sayur tapi gak bisa banget teman-teman gak percaya Bailu cuman nasi putih doang yang mangga asam udah cukup bener guys gak perlu nothing sambal atau apapun gak perlu cuman nasi putih mangga asam udah atau acar oke cukup nambah istriku sih istriku bahagia bangga suami gak jadi yang kasih yang itu itu apa namanya sulit-sulit makan bener guys Bailu pernah aku tuh gak masak karena aku tuh pusing atau aku malas gitu ya masak Bailu pulang dari luar kota Bailu lapar gak ada makanan terus dia nanya Sweetie ada makanan apa Bailu lapar banget katanya aku pikir kan namanya udah lewat dari jam makan malam gak mau makan lagi ternyata Bailu makan di rumah gitu guys jam berapa tuh jam setengah 10 malam setengah 10 jam 10 gitu nah aku bilang gak ada cayanku cuman ada sambal merah aku bilang oh tapi kita punya roti kan yaudah sambal merah sama roti roti udah cukup cukup guys 4 slice itu roti pake sambal merah guys makan makan gitu doang katanya enak banget enak banget semua soalnya aku gak ribet makannya itu loh iya bener makannya aku bahagia makannya bayu bilang kalau kita berdua doang jangan mikir Indonesia masak 3 4 India masak 4 5 kita masak satu aja atau kalau sayur gaya gini jangan banyak banget dikit ceplukan tadi tuh sudah juga mikirnya kayak mau makan sayur jarang kok kita sisa-sisa kayak gini biasanya kita habis gak apa-apa lah ini sekali-sekali tapi bayu orangnya suka satu aja udah berdua doang kan tapi bener kalau nanya ceku walaupun kita berdua gak bisa gak bisa harus ada hijau harus ada warna-warni baru Siti merasa kayak oh hari ini udah nutrisinya lengkap kayak komplit besok bayu beli wasabi hijau itu kan harus ada hijau katanya tapi kan enggak wasabi wasabi kan pedes itu kan bukan kategori sayur yang itu kan udah bentuk sayang kok habis gorengan semua madrenia madrenia bahasa spanyol goreng kan habis baniakan yang habis yang jengkor nasi habis enak semua bayu bilangnya enak emang enak banget semuanya tapi bayu lihat loyang habis dia jengkor kalau lihatnya sekarang yang cayang kok kayaknya itu mirror bayu itu dulu bayu gitu makan terus sekarang aku yang dulunya sweet ini terbalik sakit karena aku lapar carianku perutnya udah kecil kecil yang control sekarang gak mau juga walaupun bisa juga gak mau wajib kontrol lah adar wajar ramadhan jadinya gendut tapi alhamdulillah gak gak naik ya gak naik ya saya juga gak naik soalnya tadi sudah kerja keras banget iya sayangku apa yang itu sayur semua itu kerja keras terus masak gitu ya mandi ini aja rambut masih basah kayak lapar banget sayangku kayak gak makan 2 tahun sampai agak gemeter gemeter harusnya makan tadi pisang lagi sudah gak paham itu otak ini udah gak bisa dibohongin sama pisang gitu mau jengkol kayak gitu jadi kata otak lebih bagus tahan pokoknya aku mau jengkol satu bisnis lagi bisa langsung boleh apa sih yang enggak langsung aja gitu ini katanya kancing jadi dia kayak kancing kancing levis celana jeans kan ada kancingnya gede kan kata dia ini kancing oh masak apa masak kancing levis gitu beneran some people di indonesia bilang iya gue masak kancing kancing levis gitu ada juga yang bilang ini jengki ya oke lah normal jengki baylo pernah dengar jengki dan udah baca yang netizen juga komen jengki oke kita makannya lagi satu hai hai gimana banggi enak ya bangginnya bau bangginnya busuk enggak belum ini masih bau jengkol fresh cengkul besok bukan besok malam besok malam baylo pasti ada rasa dalam selimut terus baylo tahu nanti kita perang dalam selimut udah baylo paham malam baylo pasti ada rasa makan banyak jengkol itu uniknya jengkol mau lagi kenyang sekali kalau aku sih enggak masalahin guys mau suami aku bau mau enggak aku tetap cinta apalagi ini makanan favorit aku jadinya aku enggak komplain karena aku sendiri aja bau masa suity enggak komplain suity enggak mungkin komplain baylo tahu baylo juga enggak mungkin komplain iya sayang itu namanya kita apa adanya kalau cinta maksudnya bukan cinta husband wife maksudnya harusnya terima plus minus sudah sayanggu kita end video oke guys segitu aja video dari kita aku mau cuci tangan ini mohon maaf sekali aku kebanyakan makan masa kangkungnya ternyata aku lebih fokus ini ini ternyata lebih menarik dari ini terus sama bakuannya parah enak banget crunchy oke guys gitu aja video dari kita semoga teman-teman terhibur sampai ketemu lagi di next video buat teman-teman yang suka video kita jangan lupa di like komen subscribe share sampai ketemu lagi di next video guys bye bye semuanya